Intro Berbaka tapi butuh jam terbang, tiga bocah Juventus ini harus rela jadi spesialis pinjaman. Klub di Gatlas seri A Juventus memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang masih membutuhkan lebih banyak jam terbang di level senior. Juventus sendiri termasuk klub yang dikenal luas dengan pembinaan pemain muda yang cukup sukses di kanca sepak bola negeri Pisa. Mereka bahkan jadi satu-satunya klub apa-apa natas yang memiliki reverse team sendiri, Juventus Next Gen, yang berakar dari tim U23 yang berkompetisi di seri C. Namun dengan merebaknya para wonder kid dan pemain muda di Juventus, klub mau tidak mau harus melepas beberapa pemain di antaranya untuk merantau ke tempat lain. Mereka tentu percaya. Meminjamkan pemain mudanya ke klub lain akan menolak banyak manfaat di kemudian hari. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Nicolo Fagioli, yang selama musim lalu menghabiskan masa pembinaan di Kremones. Rapornya selama ini jadi pemain pinjaman di sana pun tergolong memuaskan. Ia berhasil mengantarin Kremones di finish peringkat 2 seri B untuk kemudian naik kasta ke seri A. Saya memulai berjalan di Juventus di Giovenismi Nazionale, Alievi, Primavera, lalu U23, dan dipinjamkan ke Kremones di seri B. Ucapnya seperti dikutip dari laman resmi klub. Meski begitu, berkat peminjaman di tulang Nicolo Fagioli kini tumbuh sebagai pemain yang lebih dewasa dan menjadi top player di squad Juventus saat ini. Tentu saja, Juventus masih memiliki stok pemain muda yang bisa mereka sulap seperti Nicolo Fagioli yang sukses saat ini. Akan tetapi, misi tersebut takannya harus diselesaikan sedikit pengorbanan baik dari kot manapun dari sang pemain sendiri. Para bocah ini harus rela angkat kaki sementara waktu untuk mengumpulkan pengalaman dan mani permain yang lebih banyak. Bahkan tidak mungkin, peminjaman tersebut bisa berlangsung sampai berkali-kali. Sampai akhirnya mereka bisa menjaga ke diri yang sama dengan Nicolo Fagioli. Beberapa di antara mereka yang tengah pergi sebagai pemain pinjaman, kemungkinan besar bakal dipanggil pulang Juventus. Januari ini hanya untuk dipinjamkan lagi ke klub lain. Yang pertama adalah Luca Pellegrini. Pemainnya mendara di Juventus pada 2019 dengan kesempatan barter yang juga melibatkan Leonardo Spinazzola. Setelah datang, ia pun langsung dipinjamkan ke Calchieri dan Genoa masing-masing selama satu musim hingga 2020-2021. Tidak berhenti sampai situ, Beberusia 25 tahun tersebut baru saja dilepas ke Entry Frankert pada Agustus 2022. Juga dengan kesepakatan pemain jaman berdurasi satu musim. Akan tetapi, berdasarkan sejumlah kabar yang beredar di Italia, ada kemungkinan Luca Pellegrini bakal dipanggil pulang oleh Juventus dari klub Jerman tersebut pada berusaha tersebut Januari nanti. Bahkan sebuah laporan dari Tutu Mercatoi menyebut sang pemain mungkin tidak cuma pergi, sebagai pemimpin jaman lagi pada paru kedua musim 2022-2023. Bisa jadi, Juventus akan menjualnya secara permanen ke Lazio. Namun jika tidak, ia mungkin harus merantau lagi ke klub lain sampai musim panas mendatang. Setelah Luca Pellegrini, ada Filippo Ranocchia, yang saat ini sudah dipinjamkan ke klub kloningan AC Milan, Monza. Nasibnya tidak berbeda jauh dengan sang rekan. Yang ini menjadi spesial pemain pinjaman saat tengah meneliti karya di level profesional. Bedanya, Filippo Ranocchia adalah jempolan tim Juventus yang kemudian bermain untuk tim U23 mereka. Sebelum ke Monza, gelanda berusia 21 tersebut juga sempat meniba ilmu di Perugia dan Vicenza. Kini kabarnya Juventus ingin membawa pulang Filippo Ranocchia, dan meminjamkannya lagi ke klub lain, agar ia mendapat lebih banyak menit bermain. Sejauh ini, ia baru tampil 7 kali saja untuk Monza di acang seri A. Dari 7 penampilan tersebut, ia turut mencatatkan 1 buah gol. Selanjutnya, Hans Nicolus Icaviglia, gelandang 22 tahun yang saat ini sedang bersekolah di klub seri B 2022-2023, Sudirol. Sama seperti Filippo Ranocchia, ia montas dari Akademi Juventus untuk kemudian ambil bagian di tim U23. Di Sudirol, ia pun beriwani dengan patinya dahulu di Juventus U23, Lambertus Zaudi. Catatannya di klub seri B ini juga tidak terlalu guluk. 15 penampilan di liga dengan 1 gol. Meski begitu, kabar dari Tutamer Katowi menyebut sang pemain yang ingin Juventus mempelakannya dari Sudirol, dan mengirimnya ke tempat lain untuk belajar. Pusat Pelatihan Setelah selesai latihan dari Rabu di lapangan dan di gym. Setelah selesai latihan yang terbuka untuk para penggemar kemarin, pagi ini squad Juventus berkumpul kembali untuk melajukkan latihan mereka untuk mempersiapkan pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada Minggu 18 Desember pukul 01.00 Wattice Barat di Stadion Emirates melawan Arsenal. Latihan di kontinasi hari ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah latihan teknis individu di lapangan, dan yang kedua latihan kekuatan di gym. Pemeriksaan medis dilakukan oleh Lelore Banuci yang pagi ini setelah muncul pasal pada akhir kelatian kemarin. Ia mengalami cedera pada tendana dokter longus. Kondisinya akan dievaluasi kembali dalam 10 hari. Lelore Banuci yang pagi ini setelah setelah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton